dan disini terlihat Arya yang sedang bertarung sama orang-orang yang gak dikenal ini dan tentu saja disini Starla pun semakin yakin bahwa orang yang diam-diam menolongnya ini adalah Arya dan disini Starla bisa menyadari dan bisa merasakan bahwa ini adalah Arya bukan Yuda karena Arya pasti akan selalu memastikan Starla dalam kondisi baik-baik saja dan sekali lagi Starla yakin ini adalah Arya kemudian disini terlihat ya Rangga yang sepertinya dengan sengaja mendorong Arya dan tentunya kita semuanya dibikin bingung ya dengan ulah Rangga ini karena dia sengaja ingin mencelakai Arya bahkan disini terlihat ya Arya yang sudah lemah tak berdaya sampai seperti mau pingsan ya tentu saja karena Arya dikeroyok dan dipukuli banyak orang disini terlihat Arya tak berdaya kemudian disini terlihat orang-orang itu pun akhirnya pergi membawa Arya sekarang tidak bisa ditemukan sementara itu disini terlihat ya Pak Fondi yang lagi bingung mencari Starla dan dia pun bertanya pada Arya menurut Pak Ben dan juga Rina dan tentunya dikeroyok seperti ini Ayumi pun jadi bingung ya mau jawab apa terakhir yang terlihat bersama Starla itu adalah kamu apalagi disini sudah ada saksi mata yang melihat waktu itu Ayumi bersama Starla naik taksi jadi kalian itu sebenarnya kemana dan disini terlihat ya Pak Fondi bertanya kepada Ayumi dengan penuh kesabaran sementara Ayumi hanya terus menangis setelah itu disini terlihat ya Tante Elfa yang sedang bersama Niko dan disini terlihat Tante Elfa yang sangat kaget ya tentunya Tante Elfa kaget ya ketemu mantannya yang waduh-waduh kemudian disini terlihat Starla yang lagi ribut sama Rangga tentunya Starla sangat penasaran ya sama Rangga apalagi tadi terlihat ya kalau Rangga memang sengaja mendorong Arya ke penjahat itu dan tentu saja Starla pun jadi bingung ya sebenarnya Rangga itu siapa dan berpihak kepada siapa nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan cinta setelah cinta ya nampaknya kehadiran Rangga ini cukup membuat cinta setelah cinta menjadi lebih seru bisa-bisa ini akan menjadi peringkat satu nih ya tentunya peran Rangga ini memang sangatlah penting ya karena dia sepertinya memang bisa membawa suasana baru di cinta setelah cinta nah jangan lupa ya saksikan kelanjutannya nanti hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shifa Family terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati